Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan luas pantai Aceh menjadi potensi yang sangat baik bagi pengembangan industri kelautan dan para pelaku UMKM terkait di Aceh. Dengan kekompakan, Luhut meyakini Aceh mampu menjadi salah satu daerah lumbung perikanan di Indonesia. Hal itu disampaikan Luhut saat menghadiri kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Gernas BBI, dengan tagar hashtag Pasar Laut Indonesia dan tema Ikan dan Kopi Aceh di Banda Aceh, Rabu 8 September 2021. Luhut menambahkan bahwa upaya pengembangan industri kelautan haruslah dapat dilakukan dengan kekompakan. Republik ini hanya bisa bangkit dengan kekompakan. Kepada generasi muda Aceh, saya berpesan, mari kita jaga kekompakan untuk membangun Aceh dan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, dalam sambutannya menyampaikan rasa bahagianya karena dapat menyelenggarakan puncak gelaran Gernas BBI di bumi serambi Mekah. Apa yang kita lakukan hari ini merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi, terutama sektor UMKM, yang turut terdampak. Sementara itu, Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan, Aceh termasuk salah satu wilayah yang memiliki sumber daya laut yang cukup berlimpah. Selain dari sektor perikanan, sektor pertanian dan perkebunan juga merupakan penopang kuat bagi tumbuhnya perekonomian di Aceh. Nova mengungkapkan, saat ini tercatat ada sekitar 232 UMKM atau unit pengelolaan ikan lokal yang berada di bawah Pembinaan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Di samping itu ada juga puluhan UMKM dan kooperasi yang bergerak dalam usaha pengembangan kopi gayo di bawah binaan, Dinas Kooperasi dan UKM, serta di seperindak Aceh. Gubernur optimis, peluncuran kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia kali ini dapat memperkuat peranan UMKM Aceh agar semakin siap menghadapi persaingan di era digital. Untuk itu, Nova berharap dukungan dari Menko Marves dan Menteri KKP, Perbankan, BUMN, dan pihak swasta lainnya untuk kemajuan UMKM di Aceh.